Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Anak semua Semoga kita semua selalu Diberkati dan Selalu sehat Selama Social distancing ini Semoga kalian juga tidak jenuh Untuk belajar secara online Dengan bapak ibu Disini Kita lanjutkan Mengenai atmosfer Bumi Kemarin belum sempat Dilanjutkan atau terpotong Sekarang Kita melanjutkan materi ini Adalah pada atmosfer Bumi Pembelajarannya pada saat ini Adalah menjelaskan Karakteristik dari atmosfer Bumi Kalian supaya tahu Kalau belajar sendiri mungkin Kalian tidak terkontrol Mengenai Materi-materi yang diajarkan Dalam ilmu pengetahuan alam Apakah itu atmosfer bumi? Ya atmosfer ini berasal dari kata atmos Berarti wab Dan sepair berarti bola bumi Jadi atmosfer ini Merupakan lapisan udara yang Menyelimeti bumi Jadi kalian tahu ya Ini dari bahasa Yunaninya Atmos dan supaya Atmosfer ini terdapat Ketinggian 0 km Dari atas permukaan tanah Dan sekitar 560 km Dari atas permukaan bumi Atmosfer ini mengikuti perputaran Rotasi bumi Dan berevolusi juga Meliriki matahari Ada pun atmosfer ini Fungsinya untuk melindungi bumi Dari gangguan benda-benda angkasa Dan sinar radiasi matahari Bayangkan kalau Tidak ada atmosfer Maka Bumi ini akan lupang Akan bolong Kibat tertabrak benda-benda angkasa Misalnya Meteor Sekarang kita lanjutkan Pada gas penyusun atmosfer Gas penyusun atmosfer Komposisinya Yang terdiri dari beberapa Gas-gas Yang berkomposisi sebagai berikut Nitrogen Nitrogen Ini merupakan unsur yang paling banyak Terdapat dalam atmosfer bumi Sekitar 78,08% Kehadiran nitrogen ini Sangat dibutuhkan oleh Senyawa organik Kemudian Oksigen Yang kedua adalah Oksigen Oksigen ini Komposinya 20,95% Hampir 21 Oksigen ini Berfungsi untuk mengubah Bahan Atau sat makanan Yang diolah Atau masuk Dalam tubuh Menjadi Energi Kemudian Karbon dioksida CO2 Karbon dioksida Dalam bumi Adalah Sekitar 0,03-4% Jadi Dihasilkan dari Pembakaran lahan Penampasan manusia Dan hewan Serta Energi Yang dibutuhkan oleh Tubuh tubuh Dampak dari hasil Arbon dioksida Ini dapat menimbulkan Efek rumah cahaya Tanpa dihasil Gelombang Petrolantik Tapi Jangan heran Jika kenaikan Atau semakin Baiknya CO2 Akan Menyebabkan juga Kenaikan suhu Pada Permukaan Kemudian Gas argon 0,9% Gas neon 0,018% Gas helium 0,005% Gas metana 0,001% Dan hydrogen 0,005% Serta Gas oson Oson Fungsinya adalah Menyerap radiasi Sinat ultraviolet Sekarang kita lanjutkan Lapisan-lapisan Dari Atmosfer Supaya kalian tahu Apa saja Lapisan-lapisan Dari atmosfer Di bumi kita ini Ada pun Atmosfer ini Terdiri dari Lima lapisan Apa saja Lima lapisan Yang pertama Lapisan paling Bawah Dan paling penting Bagi makhluk hidup Yaitu troposfer Ini terbentang 0-12 km Dari permukaan Bumi Dengan suhu Rata-rata Sekitar 30 derajat Celsius Ada lapisan Troposfer ini Fenomena Dan peristiwa Cuaca Seperti Angin Hujan Awan Halilitar Terjadi Pada lapisan ini Sehingga Lapisan ini Sangat besar Pengaruhnya Bagi Kelangsungan Hidup di bumi Yang langsung Berinteraksi Yang kedua Adalah Lapisan Stratosfer Stratosfer ini Berada Pada Ketinggian 12-60 km Dari permukaan Bumi Terdiri Dari Beberapa Lapisan Lapisan Isoterem Lapisan Panas Dan Lapisan Sampuran Teratas Yang ini Bisa Kalian Lihat Di buku Paket Atau Di LKS Kalian Ketinggiannya 35 km Terbentuk Oson Sekitar Pada Suku Kurang Lebih 50 derajat Celsius Lapisan Oson Ini Menyerah Radiasi Sinar Ultra Violet Berikutnya Lapisan Ketiga Lapisan Mesosfer Mesosfer Ini Berada Pada Ketinggian 60-80 km Dari permukaan Bumi Fungsinya Sebagai Lapisan Pelindung Bumi Dari Kejatuhan Meteor Temperatur Mesosfer Berkisar Antara Minus 50 derajat Celsius Antara 70 derajat Celsius Mesosfer Ini Terbentang Antara Lapisan Tratapus Dan Mesopos Jadi Lapisan Peralian Antara Mesosfer Dengan Tratosfer Disebut Mesopos Terbentang Lapisan Terbentang Lapisan Terbentang Sfer Ini Ada Pada Ketiga 80-100 km Dari permukaan Bumi Ini Disebut juga Sebagai Lapisan Ionosfer Kenapa Karena Disini Sebagai Polak Dan Atom Atom Mudah Mengalami Ionisasi Peristiwa Penambahan Dan Pengurangan Elektron Yang Menghasilkan Cahaya Yang Berwarna Warni Cahaya Ini Jika Di Utup Utara Selatan Disebut Aurora Berapa Temperaturnya Temperatur Termosfer Berkisar Antara 40 Derajat Celsius Sampai 1232 Derajat Celsius Kemudian Lapisan Terakhir Paling Atas Sendiri Kelima Ini Adalah Eksosfer Tinggianya Kurang Lebih Pada 800 Sampai 3260 Kilometer Dari Berbuka Eksosfer Ini Merupakan Lapisan Atmosfer Paling Luar Paling Jauh Dari Bumi Ini Merupakan Batas Dengan Luar Angkasa Pada Lapisan Ini Meteor Meteor Mulai Berinteraksi Dengan Gas Atmosfer Bumin Pingkat Tadi Itu Melai Lapisan Lapisan Atmosfer Kita Kita Bersyukur Untuk Lila Ada Lapisan Atmosfer Di Bumi Kita Sehingga Kita Terjamin Kehidupannya Berikutnya Adalah Lapisan Oson Supaya Kalian Tahu Apa Itu Lapisan Oson Oson Ini Berasal Berasal Dari Bahasa Yunani Yang Berarti Membau Merupakan Suatu Bentuk Oksigen Alotropis Yaitu Setiap Molekulnya Memuat Tiga Jenis Atom Jadi Formula Oson Ini Adalah O3 Oson Ini Terbentuk Dari Perjikan Perjikan Listrik Yang Lintas Dalam Oksigen Adanya Ini Dapat Diteksi Melalui Bahu Atau Aroma Yang Ditimbulkan Oleh Mesin Mesin Bertenaga Listrik Secara Kimiawi Oson Lebih Aktif Daripada Oksigen Yang Merupakan Agen Oksidasi Yang Lebih Baik Jadi Garis Besarnya Kandungan Okson Ini Sangat Tinggi Sehingga Melindungi Bumi Dari Radiasi Matahari Sedangkan Ada Beberapa Gas Gas GFC Kita Merusak Lapisan Okson GFC Ini Berasal Dari Lemari Es Air Condition Dan Semprot Semprot Parfum Baik Itu Anak Yang Bisa Kita Belajari Dari Kesimpulan Hari Ini Jadi Kita Ambil Kesimpulan Hari Ini Kesimpulannya Atmosfer Bumi Terususun Atas Lima Komponen Yaitu Troposfer Stratosfer Mesosfer Termosfer Dan Eksosfer Demikian Kurang Lebihnya Saya Mohon Assalamualaikum Warahmatullahi Selamat Belajar Al- Danke Teslam Genial Seom Limit Demikian Pot I Tap ters Hum L